Intro Halo selamat siang sahabat Undiksa Senang sekali saya Junia Stiti bisa kembali menjumpai Anda dalam bincang inspirasi Jika dilihat dari pengertian sederhana, literasi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang Dimana literasi dapat diklasifikasikan atas literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, literasi budaya, dan keluarga negaraan Literasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, meningkatkan daya kritis, meningkatkan nilai kepribadian, dan sebagainya Mengingat tujuannya yang sangat penting, literasi perlu terus dikembangkan dan dibudayakan Untuk mengetahui lebih jauh lagi, dan kita akan menggali lebih luas lagi ya terkait literasi ini Kita sudah menghadirkan satu orang narasumber yang luar biasa Beliau adalah Bapak Dr. Iwayan Artika SPDM HUM Dimana beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesa Yang juga aktif sebagai penggiat gerakan literasi yang bernama gerakan literasi akar rumput Dan juga aktif dalam komunitas desa belajar Bali Selamat siang Pak Artika Selamat siang Sebelum lupa, salam harmoni ya Salam harmoni Gimana kabarnya siang hari ini Pak Artika? Kabar saya baik, dan sudah mulai bisa berkegiatan di luar kampus Maaf di luar rumah, kita mulai ke kampus Sudah tidak dari rumah lagi ya Pak? Ya sudah mulai berkurang frekuensinya Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya Pak Artika untuk berbagi bersama kita terkait dengan literasi Nah jika tadi di awal di pengantar menjelaskan sedikit tentang pengertian sederhana terkait literasi ini Nah menurut Pak Artika sendiri, literasi itu apa? Literasi untuk pengertian kita bagi negara yang tidak memiliki budaya literasi Masih pada keterampilan membaca dan menulis Tetapi di barat literasi sudah berbeda Sudah berarti kecakapan hidup Kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan Yang diperoleh melalui buku dan disebarkan secara tertulis Oke jadi itu, berarti bisa dibilang literasi antara negara Indonesia, negara kita Dan negara-negara maju lainnya itu bisa dibilang berbeda seperti itu Pak ya? Iya karena memang literasi itu menandai kemajuan sebuah peradaban Suatu bangsa Itu dipengaruhi oleh literasi ya seperti itu Nah kalau tadi juga di awal Tias bilang Bapak ini selain dosen aktif sebagai penggiat ya gerakan literasi ini sendiri Boleh diceritakan mungkin bagaimana awal mulanya Bapak aktif dalam gerakan literasi Pak? Sebenarnya kan ini adalah kegiatan saya di luar kampus Artinya saya disamping menjadi dosen dan PNS Saya punya kesadaran untuk membangun atau menyumbangkan ilmu yang saya miliki Dalam hal ini ilmu pendidikan dan lebih khusus pada literasi Karena itu saya merasa tidak cukup kalau hanya mengajar di kampus Tetapi juga saya harus melakukan sesuatu di lingkungan terdekat saya Karena itu saya membangun komunitas desa belajar Bali Dengan kegiatan pokok adalah gerakan literasi akar rumput Oke, nah secara tidak langsung ini juga menjalani tridharma perguruan tinggi gitu ya Pak ya? Dalam arti luas ya Dalam arti luas ya Dan justru saya merasa aman walaupun saya tidak ikut menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat Dari lembaga karena saya sebenarnya terus menerus sudah melakukan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat Iya itu sangat benar apa yang saudara tanyakan Oke benar ya Jadi secara tidak langsung itu menjalankan tridharma perguruan tinggi Tidak hanya melakukan pendidikan di kampus aja Tapi juga berbagi kepada masyarakat yang lebih luas Nah untuk gerakan literasi Bapak ini kan diberi nama literasi akar rumput gitu ya Untuk kita yang mendengar itu yang tidak begitu mengerti sastra atau apa gitu ya Kita maknanya itu kayaknya unik banget bisa dicelitakan Iya, akar rumput adalah kelas bawah Oke Artinya melata di bawah tanah bahkan Ini adalah perbedaan atau perlawanan sebenarnya Dari gerakan yang terjadi di hotel Di gedung-gedung seminar Orang bicara literasi di sana Nah tapi tidak melihat literasi di lingkungan petani Anak-anak sekolah dasar yang jauh dari kota Maka saya bergerak di akar rumput Jadi saya bergerak tidak di level itu Tapi kemudian efek gerakan itu Dengan memanfaatkan media sosial dikenal Lalu saya akhirnya membawa cerita-cerita gerakan di akar rumput Ke hotel berbintang Di undang di mana-mana Dan itu sebenarnya dedikasi sebenarnya kepada undiksa Iya, memperkenalkan secara tidak langsung gitu ya Bahwa ada dosen undiksa yang memang bekerja di akar rumput Dan itu hasil karya itu disumbangkan kepada alma maternya Iya, benar Itu sebenarnya poinnya Itu juga bermanfaat untuk negara kita gitu ya Yang masih bisa dibilang literasinya harus terus dikembangkan seperti itu Tadi Bapak juga menceritakan sedikit dipromosikan media sosial Berarti itu dilakukan juga ya? Sekarang kan sering saya membaca Ada banyak orang yang memang menggunakan media sosial itu tanpa keuntungan yang memadai Hanya sekedar menggunakan saja Tetapi kalau kita cerdas menggunakan media sosial kita akan mendapatkan manfaat finansialnya dan manfaat sosialnya Benar Saya menjadi dikenal sampai juga di luar negeri Itu kan karena media sosial Promosinya, promosi gratis Cara kita, cara saya menggunakan media sosial itu harus tahu caranya Saya menggunakan media sosial untuk membangun brand diri saya Membranding ya? Iya, membranding diri Karena itu saya selalu dikenali di media sosial dengan gerakan literasi Itu yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting Wah luar biasa, patut ditiru ini ya oleh mahasiswa juga mungkin ya Dan juga dosen-dosen lainnya bahwa meskipun sudah berusia bisa dibilang ya Tapi nggak apa-apa main media sosial asalkan tujuannya itu baik Saya ternyata lebih milenial ya Ketimbang mahasiswa saya Iya benar 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 Saya sering menantang mereka Dan mereka ketika saya tanya, Anda kenal Altiref? Bagaimana konsepnya warlord landnya Indonesia untuk 76 Republik? Dia nggak tahu Padahal itu menjadi perbincang di viral di mana-mana Karya musiknya itu memadukan konsep keindonesiaan dan kebinekaan Mungkin Juni juga salah satu yang kalah saing ya sama Pak Artike ya dalam hal ini ya Nggak lah Oke, nah selain ada komunitas apa namanya literasi akar rumput ini Ada juga komunitas Desa Belajar Bali Ini lokasinya kalau nggak salah di rumah Bapak sendiri gitu ya Apa alasan Pak memilih? Di rumah itu? Perlu saya jelaskan bahwa nama komunitasnya adalah komunitas Desa Belajar Bali Oke, Desa Belajar Bali Suatu komunitas Belajar yang dibangun di Desa Dan lebih konyol lagi di rumah Oke, di rumah Bapak sendiri Ya kan aneh itu Arasan saya adalah Rumah orang Bali itu kenapa hanya untuk kegiatan sosial? Tiga bulanan, pernikahan, dan upacara lebih banyak Kenapa di rumah itu kita tidak mengedukasi? Karena itulah saya membangun rumah sebagai tempat belajar Kegiatan pokoknya karena literasi sedang tren Maka saya mengembangkan kegiatan literasi akar rumput Pada komunitas Desa Belajar Bali Yang lokasinya adalah di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan Numpang promo sedikit Itu Desa Bapak berarti ya? Desa dan rumah saya Desa dan rumah Bapak sendiri Berarti itu yang datang boleh siapa aja Ya, boleh siapapun Dan biasanya mereka datang Meminta program singkat Atau bisa menginap boleh Kita berikan programnya Ada orang yang memang datang Tetapi saya nuntut supaya ada program disitu Untuk dilakukan kepada anak-anak Karena orang yang datang kesana akan memberikan anak-anak di desa kami itu pengetahuan Jadi ada timbal balik Jadi seperti kelas percepatan gitu ya Ada juga disana programnya Mengenalkan mereka dengan berbagai model pendidikan Untuk rentang usianya yang boleh datang itu dari usia berapa aja Pak? Bebas aja Bebas Berarti anak mudakah misalnya yang usianya rentang SD Atau mungkin ada orang-orang tua juga yang datang bahkan Pak? Biasanya orang tua dengan mengantar anaknya Oke Jadi satu paket gitu ya Satu keluarga gitu ya Ya, bisa Nah, tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa Apa yang Bapak lakukan ini secara tidak langsung Bermanfaat untuk undik sayung Untuk lembaga kita tercinta ini Nah, selain itu apa bagi Bapak Kontribusi yang Bapak lakukan ini Manfaatnya apa untuk undiksa Pak? Paling tidak kan undiksa ketika saya misalnya presentasi Atau ketika saya diundang Menjadi instruktur, menjadi tenaga ahli dalam bidang literasi Kan saya selalu memakai nama undiksa Jadi otomatis orang akan mengenal undiksa juga Saya membawa nama undiksa Baru kemudian di belakangnya kadang-kadang saya cantumkan nama komunitas saya Kadang-kadang karena saya sadar Saya bekerja di sini Besar di sini Guru-guru banyak di sini Maka saya dengan keterampilan itu Saya memberikan kontribusi Kepada undiksa Jadi nanti kalau ada orang yang ingin tahu literasi Pasti ke undiksa dan pasti melihat saya Itu sebenarnya Jadi kalau kita sudah nyari namanya Pak Artika Pasti sudah langsung muncul dosen universitas Dan ada MLML lainnya Yaitu bukan dosen secara umum Tetapi ada yang aktif Dalam gerakan literasi Dan lebih khusus lagi Gerakan literasi akar rumput Iya benar Kemarin Juni sempat nonton juga video dialog Bapak di Balai Bahasa Bali ya Terkait literasi Sampai sejauh itu Bapak diundang gitu ya Iya Bahkan seminar-seminar juga pasti Ya dan kita punya jaringan itu Biasanya kan dengan media sosial mudah membuat jaring Iya benar itu tujuannya Untuk menggunakan media sosial secara bijak ya Pak ya Nah lalu bagaimana Bapak melihat perkembangan literasi di Indonesia saat ini Atau mungkin gelingkup terkecilnya lah di Bali saat ini Pak Sebenarnya Bali itu kan masyarakat yang dikembangkan dengan literasi Tetapi literasi di Bali dikuasai oleh sekelompok tertentu Oke Mengapa demikian? Karena orang Bali itu sudah hidup berdasarkan aksara Aksara Bali Pertanyaan kita Mengapa orang Bali itu buta aksara Bali? Itu pertanyaan Pertanyaan misteriusnya Itu pertanyaan politis Ada kelompok tertentu yang memang mengklaim Literasi atau aksara miliknya sendiri Orang lain nggak boleh Akhirnya kita buta aksara Kalau saja itu dikembangkan maka orang Bali Tidak buta aksara tetapi bangsa yang literat Orang Bali itu ada yang literat Tapi segolongan tertentu yang menguasai lontar Nah karena itu kasusnya di Bali itu sama dengan Di mana-mana di bangsa-bangsa dunia ketiga Masih kurang Sekarang masih ada persoalan Literasi kita Nah lalu apa Pak yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut berarti? Gerakan literasi akar rumput Gerakan literasi akar rumput ini Nah selain itu yang Bapak lihat sejauh ini Apakah di luar sana itu banyak juga orang-orang yang membuat komunitas sejenis seperti Bapak? Saya heran dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di negara-negara di provinsi-provinsi Kepulauan Sampai di NTT Justru anak muda yang bergerak Oke Sekarang saya sering dipakai di NTT Dengan teman di sana Besok saya diundang untuk berbicara secara daring Di sebuah komunitas Nggak ngerti saya Mengapa di Bali itu anak muda nggak tertarik dengan kegiatan literasi Oke Padahal itu sangat menarik Dan sekarang saya sedang membangun jaringan Untuk membantu komunitas-komunitas literasi anak muda yang ada di Bali Misalnya di Tegal Alang ini program saya Juga ada di Singaraja Jadi kurang Kurang ya? Anak mudanya terutama Berbeda dengan di provinsi lain Jadi semoga setelah video ini nanti tayang ditonton Makin banyak ya anak-anak muda yang tertarik dan tergerak hatinya untuk menjadi penggiat literasi Dan apakah untuk menjadi seorang penggiat literasi itu mereka harus memiliki pengetahuan dalam artian Apakah mereka harus serjana dulu baru mereka bisa menjadi penggiat atau gimana? Enggak petani pun Siapapun boleh asal dia punya kesadaran membaca dan menulis Yang penting ikut menyembarkan itu Iya Gitu ya Oke Nah kita ketahui kan sekarang sudah masuk era revolusi industri ini yang selalu digaung-gaungkan gitu ya Nah dari sudut pandang Bapak sendiri Bagaimana strategi menumbuhkan budaya literasi Apalagi di tengah situasi seperti sekarang Pak pandemi COVID-19 Literasi sekarang dengan revolusi 4.0 sebenarnya mengubah kertas menjadi digital Dari kertas ke layar atau ke screen kemudian dalam selalu teks itu ada dalam jaringan ya dalam online itu Dalam terkoneksi dia dengan teks lain ke seluruh dunia Kalau sekarang kita memaknai literasi adalah kertas berarti enggak ada karena kita enggak banyak yang menggunakan Ketika kita misalnya membaca berita Membaca berita sendiri dari gawai Itu sudah literasi Ketika kita menyebarkan tulisan kita, puisi, lagu Sudah Dan literasi sekarang harus berkaitan dengan berbagai media Ada TikTok, ada video, ada macam-macam Karena itu literasi sekarang artinya adalah Penyebaran pengetahuan Dan produksi pengetahuan dalam berbagai media Dan bagaimana kita menggunakannya Oke, nah lalu apa namanya di situasi seperti sekarang pandemi COVID-19 ini kan Pelajar-pelajar itu semuanya sekolah dari rumah gitu ya Pak ya Bagaimana Bapak melihat hal ini terkait perkembangan tingkat literasi anak-anak muda Di masa pandemi yang harus belajar dari rumah Apakah mereka mengalami cenderung penurunan mungkin kan karena banyak nih Kalau saya lihat gitu ya Pak ya Anak-anak SD yang belum bisa baca tulis Apa namanya waktu kelas 1 SD Padahal itu kan harusnya sudah bisa gitu gimana Pak Ya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan Jangan menuntut lebih ketika kondisi dalam kadar darurat ya Ya itu memang terjadi Tetapi kan justru sekarang kita melihat pentingnya sekolah Jadi masyarakat sekarang sadar bahwa sekolah itu sangat bermakna gitu Literasi sebenarnya tidak berkaitan dengan pandemi atau tidak Literasi itu sebenarnya ada atau tidak adanya pandemi tidak ada persoalan Ketika pandemi kita bisa baca buku di rumah Kita bisa menulis buku di rumah Kita bisa membaca, mengunduh berbagai materi di rumah Justru tidak ada masalah sebenarnya Oke, tidak boleh jadi alasan ya Karena ada Covid tidak bisa sekolah makanya anak saya tidak bisa nulis gitu ya Berarti orang tua yang menyalahkan ke sana itu harusnya tidak boleh gitu ya Ya, memang Karena bagaimanapun orang tua juga tanpa disadari harus menjadi guru pertama anak-anak kan di rumah Ya, itu awalnya kan begitu Tetapi ketika sekolah sangat maju orang tua angkat tangan tidak mau mendidik Pandemi seperti yang saya tulis di kompas itu pandemi mengembalikan anak ke sekolah Kepangkuan orang tuanya dan orang tua gagal Ya Karena itu orang tua yang paling disenangkan sekarang dengan PTM terbatas adalah orang tua Ya bener Karena orang tuanya tidak harus pusing mikirin buatin video anak gitu ya Atau mungkin bahkan mereka yang sibuk buatin tugas anak-anak Ujian itu kan orang tua yang jawab soalnya Ya ketahuan Pak ya Oke, nah tadi Bapak juga sempat menyinggung soal tulisan Bapak di salah satu poran gitu ya Ya Dan saya yang Juni lihat saat menceritakan tentang Pak Artike itu Pak Artike aktif sekali menulis di media massa baik cetak maupun online gitu Sampai sekarang masih aktif berarti? Ya, saya menulis sudah sejak SMP tidak ada tujuan hanya menulis Dan ini sering saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin jadi penulis gitu Ada banyak untungnya dan kita punya buku, punya karya dan dikenal Kalau di browsing di Google atau di mana kita akan kelihatan sama kita Oke, jadi itu ya memotivasi Bapak sendiri Nah, apakah itu salah satu alasan juga, apa namanya salah satu cara yang Bapak lakukan untuk menggaungkan literasi di masyarakat Pak? Orang yang akan bergerak dalam bidang literasi dirinya harus literat dulu Jadi mengapa guru tidak mampu menggerakkan literasi di sekolah karena guru itu tidak literat Oke Orang tua juga begitu, kalau anaknya menjadi literat, kalau orang tuanya membaca Oke, nah orang seperti apa sih yang bisa kita bilang orang yang memiliki literasi yang baik Pak? Yang mendapatkan pengetahuan sendiri dari membaca, bukan dari mendengar Oke, jadi itu beda Pak ya? Beda, mendapatkan pengetahuan sendiri dari membaca itu beda dengan mendengar dari orang lain Nah, mengapa kita percaya orang lain? Karena kita lebih bodoh Oke Karena kita lebih tidak berpengetahuan Nah, ketika kita berpengetahuan, kita mengukur pengetahuan lain yang ada di hadapan kita Dari mana sumber pengetahuan? Hanya dari satu, dari buku Dan buku harus dipilih buku yang bagus Karena tidak semua buku bagus, tidak semua buku itu jelek Oke, berarti kita harus punya banyak sumber bisa dibilang gitu ya? Tidak boleh juga hanya baca satu sumber saja? Tidak, orang yang literat, tahu buku yang hebat Oke, tahu langsung gitu ya? Seperti Anda bisa memilih musik Musik yang Anda sukai, mengapa Anda suka ini? Karena ada sesuatu Sama juga dengan buku, tidak semua buku itu bagus, tidak semua buku itu jelek Bisa dibilang punya feeling gitu ya? Iya, punya selera, punya selera pada buku Oke, makanya tidak semua orang punya selera buku yang sama gitu ya? Iya, dan yang terjadi adalah tidak semua orang memiliki selera pada bacaan Oke, selama ini kan aktivitas literasi itu banyak yang menganggap harus datang ke perpustakaan gitu ya? Tapi yang saya lihat Bapak juga melakukan gerakan literasi dari lingkungan gitu Nah, ini sesuatu yang unik dan mungkin bisa saja kita lakukan juga dengan hal-hal lainnya gitu ya? Iya, iya Apakah ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan minat literasi masyarakat Pak? Iya, karena kalau bisa literasi itu dilakukan di kelompok-kelompok kecil Desa Banjar gitu Saya melakukan di rumah, awalnya kan mengajak anak-anak yang dekat teponakan saya Lalu berkembang Kalau di tempat saya dengan desa berpenduduk seribu orang orang lebih Ada empat atau lima titik seperti desa belajar Kan desa itu menjadi gaung literasinya kan menjadi bagus Oke, seperti itu langsung melakukannya dari lingkup yang terkecil dan terdekat dulu gitu ya Lalu apakah Bapak mengalami kesulitan mungkin ketika ingin mengajak atau merangkul mereka-mereka yang Apa namanya, ingin memiliki literasi lebih-lebih? Iya, sangat banyak sulitnya karena awalnya kan orang itu ga mudah percaya dengan kebaikan yang lakukan orang Sudah dicurigai Tapi kita mau maju atau tunduk kepada tuduhan itu Rasa malu ada, tetapi saya harus berjuang melawani rasa malu Apa yang saya kembangkan? Yang saya kembangkan adalah ini hal yang penting berguna Itu pegang, lalu kita akan berjalan sendiri Satu anak datang, kita kasih cerita, kita ajak baca buku Itu nanti akan datang lagi, datang lagi Oke, dari mulut ke mulut berarti ya Dan yang Juni ditanyakan nih Menjadi pertanyaan paling populer ketika saya diundang Pasti ditanyakan Pasti ditanyakan, apa hambatan anda Mungkin mereka mengalami kan Itu, jadi dia merasa, oh saya bisa ga gitu Karena itu setiap saya ada wawancara, ada pelatihan apa Mentraining kader-kader literasi Jalan dulu Itu poinnya Karena untuk mencapai kesuksesan ga mungkin langsung mudah kan pak ya Tidak, kesuksesan dalam hal ini adalah pengakuan Itu yang penting Ada orang mulai bertanya, mulai datang, mulai minta kita Itu berarti kita sudah sukses disana Bukan diukur dari finansial Bukan dari pendapatannya Dan diundang seperti ini juga salah satu bentuk Ya, saya ga tau Nanti tim redaksi disini Mungkin bisa punya data kan Saya bisa diundang menjadi orang beberapa Pasti yang berprestasi kan Seperti kemarin Pak Tike ya Kalau ga salah Berarti ada sesuatu Dosen kita tuh banyak ya Mudah-mudahan semuanya diundang karena prestasi nanti Itu kan anda sudah menyaring Tim ini sudah menyaring Dosen-dosen yang bisa memberikan sedikit inspirasi Misalnya seperti pengantar tadi kan Iya benar sekali Dan ke depan apa nih Pak tujuan yang Bapak miliki untuk mengembangkan literasi? Saya sebenarnya kan selalu bekerja dengan tidak ada target seharus begini Enggak, saya berjalan target itu akan muncul gitu Jadi mungkin kayak saya kutip bagawan kita itu kewajiban kita hanya bekerja Bekerja dengan baik dengan serius dengan passion yang hebat Itu saja Oke, jadi mengikuti alurnya aja Pak ya? Alur tetapi kita bukan monoton ya Dari di sana nanti kita dibangun lagi Menggali lagi Menggali lagi Oke, nah harapan Bapak ke depan untuk literasi di Indonesia Pak atau mungkin di Bali khususnya? Ya paling tidak kan cita-cita besar bangsa Indonesia kan dengan gerakan literasi nasional itu menuju bangsa yang literat Oke baik, terima kasih Pak Artike sudah berbagi bersama kami ya di tengah-tengah kesibukannya Semoga apa yang tadi dibagikan itu bisa menginspirasi ya Banyak dosen-dosen lainnya yang nanti seperti yang Pak Artike bilang akan kami undang Ditunggu saja nanti video-video selanjutnya Dan semoga makin banyak juga anak-anak muda seperti kata Pak Artike yang terinspirasi untuk melakukan gerakan literasi khususnya di Bali mungkin Pak ya dulu ya di lingkup terkecil gitu Terima kasih untuk sahabat Undikca yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa jika suka dengan video ini di like dan tinggalkan di kolom komentar untuk masukkan yang mungkin Anda miliki terhadap video kami Dan jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami Dan jangan lupa untuk di share juga ke sosial media kalian Saya Junia Siti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni Salam harmoni Salam harmoni